Jika melihat soal seperti ini, yang pertama harus kita lakukan adalah mengubah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Ingat, ketika ada x1 ditambah x2 dikuadratkan, ini akan sama dengan x1 kuadrat ditambah 2x1 x2 ditambah x2 kuadrat. Nah, dari sini kita pindahkan 2x1 x2nya ke kiri, menjadi x1 x2 dikuadratkan, dikurang 2x1 x2. Sama dengan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Nah, ini kan sudah sama ya, seperti ini ya. Maka ini kita ubah. x1 ditambah x2 sama dengan, ini menjadi seperti ini. x1 ditambah x2 kuadrat dikurang 2x1 x2. Nah, ingat, ketika ada x1 ditambah x2, berarti ini sama saja dengan min b per a. Ini juga sama, min b per a dikuadratkan, lalu dikurang 2 dikali. Nah, x1 dikali x2 sama saja dengan c per a. Nah, ingat, bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, di sini persamaan kuadratnya 9x kuadrat dikurang ya, dikurang 15x ditambah a sama dengan 0. Di mana, a-nya itu adalah 9, b-nya adalah negatif 15, dan c-nya sama dengan a. Kemudian, kita substitusikan ke sini ya, menjadi b. Di sini min b, berarti b-nya min 15, berarti min 15 dikali min menjadi positif 15 dikurang a. Oh, a-nya 9 ya, a-nya sama dengan 9, jadi 15 per 9, kemudian ini juga sama, 15 per 9, dikuadratkan, dikurang 2, c-nya a, a-nya 9. Nah, kemudian 15 per 9 kita sederhanakan menjadi 5 per 3, sama dengan 5 per 3 dikuadratkan, dikurang 2a per 9. Lalu, ini menjadi 5 per 3, sama dengan 25, dikurang 2a, sama-sama 9 ya, jadi per 9. Lalu, ini kita kali, ya, kita kali kedua ruas dikali 9, maka menjadi 9 dibagi 3, 3, 3 dikali 5, 15. Oh, ini bukan sama dengan ya. Oke, sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.